Intro Howdy Mooners Muncul kerajaan lain selain Sunda Empire dan Kraton Agung Sejagat di Indonesia yang luar jolong King of the King di kota Tangerang King of the King mengklaim merupakan raja diraja dari semua raja yang ada di dunia King of the King bahkan mengklaim telah menduduki dua lembaga keuangan tertinggi di dunia Dikutip dari kompas.com keberadaan King of the King di kota Tangerang bermula dari adanya spanduk yang dipasang di kawasan Oris Pimpinan Ketua Indonesia marcus luar dunia Johanda yang juga tertera di baliwa tersebut menuturkan bahwa raja diraja nantinya akan melantik seluruh presiden dan raja di seluruh dunia Johanda mengklaim King of the King menduduki dua bang besar di dunia yakni UBS dan Union Bank Switzerland dan IMB Selain itu, King of the King yang kerap dipanggil Minister Doni Pedro adalah presiden UBS yang memiliki kekayaan sebesar 60.000 triliun rupiah di bank tersebut Kekayaan itu adalah aset yang ditinggalkan oleh Soekarno dan resmi diserahkan pada game of the game Ada juga beberapa surat yang diklaim merupakan surat aset peninggalan Soekarno di Bank Swiss Kerajaan yang berada di Bandung Jawa Barat tersebut juga mengaku memiliki surat perintah 11 Maret atau SuperSmart yang asli sebagai bukti perintah Soekarno yang telah melimpahkan peninggalannya ke Mister Doni Pedro Aset Soekarno itu diakuinya akan diserahkan ke Mister Doni Pedro dan akan diambil dari Bank Swiss pada bulan Maret 2020 mendatang Sekian Hot News kali ini dan terus update raw informasi Anda hanya di Hot News Tribun Batam ID Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Youtube Tribun Batam ID